Jadi saya ada pengalaman menyulap hal-hal seperti ini, tapi harus spesifik terhadap permasalahan. Permasalahan pertama di Tanah Merah adalah ingin ada sebuah solusi agrarianya kan. Agraria ini kan institusi negara, tinggal diobrolkan aja dengan baik seperti apa. Yang penting kan hidup ini kan harus mengurusi masyarakat. Nah, membangun di Jakarta tidak harus selalu memindahkan. Bisa tetap di sini, tidak pindah, tapi kampungnya dirapihkan atau istilahnya dulu namanya kampung improvement program ya. Saya waktu Gubernur Jawa Barat merenovasi hampir 200 ribu rumah tanpa memindahkan, dikasih anggaran perbaikan rumah dari yang kumuh jadi bagus kan, itu dilakukan. Yang kedua, aspirasi dasar sama ya, terkait yang namanya pendidikan gratis sembako murah itu juga dilakukan. Kemudian tadi ada guru yang menyampaikan, Pak Hibah Guru Swasta juga akan dilanjutkan untuk Himpaudi, untuk PGRI, dan lain-lainnya. Nah inilah suka duka belusukan ya, selalu ada yang bersemangat. Terakhir, kita tengok di sebelah kiri saya, ternyata ada tempat kosong yang bisa kita manfaatkan. Karena saya tadi lihat anak-anak sedih juga mainnya di aspal ya. Saya tanya, tuh, ini mohon maaf, harusnya mereka nggak di sini karena kampanye ya. Tapi poinnya, mereka kan punya curhatan juga. Jangan kampung ini nyaman hanya buat orang dewasa, anak kecil harus diperhatikan. Nah, salah satunya saya tanya, mau nggak punya taman bermain? Oh mau gitu kan, nah ini tanahnya coba. Saya dalam imajinasi arsitektur saya, udah saya gambar dalam 5 menit lah ya, ternyata mereka butuh sekolah, kayaknya cukup ya. Mereka butuh nanti taman olahraga, ibu-ibunya senam kan. Tapi tetap akhirnya kita tampung buat ngatasi banjir dan lain-lain, sehingga jadi tempat wisata saat tidak ada hal yang besar. Inilah konkretnya pasangan Ridho ya, selain komitmen politik, ada komitmen desain infrastruktur yang dari pengalaman bisa diwujudkan dengan cepat gitu. Saya kira itu. Sebelumnya kan pasangan Pramrano juga datang ke sini dan mendapatkan dukungan dari warga Tanah Merah. Namun pada akhirnya ditarik dukungannya karena ada kontrak politik yang tidak sesuai, salah satunya tetap terkait Bang Perjon, Kang. Mungkin ada kontrak politik juga yang dilakukan sehingga warga... Saya pada dasarnya tidak akan terlalu spesifik. Membangun itu adalah sekali lagi, setengahnya gagasan pemimpin, setengahnya maunya warga. Warga maunya tadi saya dengar kan tetap di sini ya Pak? Tetap di sini dimuliakan, dihormati, dibantu negosiasinya dengan institusi, ya itu yang akan saya lakukan juga. Buat apa menimbulkan masalah baru tanpa melakukan penyelesaian yang manusiawi. Kemana kan dari balik DPR kan ini sudah memutuskan, karena kalau nanti bakal ada RUU DKI jadi RUU DKI dan tujuan, nanti kalau Kang Emil menang nanti jadi Gubernur DKI bukan DKI. Nah itu gimana tanggapan? Oh ya itu memang sudah takdirnya, karena Ibu Kota kan sudah pindah ke IKN, hanya belum tanda tangan Presiden, maka pemilu kita masih DKI. Nanti kalau semuanya sudah beres, maka namanya bukan DKI lagi menjadi DKJ dengan segala konsekuensinya. Tapi saya meyakini isi undang-undang DKJ itu akan lebih banyak mensejahterakan warga, karena dukungannya akan lebih maksimal dengan undang-undang baru. Kalau fasilitas di gym, eh fasilitas gym di ruang publik itu gimana kalau konsepnya? Kuncinya saya hanya ingin masyarakat itu rajin bergerak, berolahraga dimanapun. Ketika ruang-ruang olahraganya harus berbayar, ketika ruang-ruang olahraganya harus selalu indoor, kan ada tempat-tempat outdoor yang bisa difasilitasi untuk olahraga. Bisa di tempat yang taman, bisa di pedestrian yang lebar. Dan ini sudah pernah dilakukan, ini bukan hal baru. Silahkan main ke Bandung. Untuk terkait isu yang lagi ramai nih, kangen judi online, ini ada pemberantasan tersendiri nggak dari ide program? Nih, perceraian tinggi karena judi online. Daya beli rendah karena uang buat beras dijadikan judi online. Maka sebagai gubernur saya akan bertekad melakukan edukasi agar masyarakat fokus. Kalau ingin sejahtera mari bekerja. Kalau mau bekerja, gubernur akan membersamai dengan murahnya kredit tanpa bunga-berbunga, tanpa agunan, kan? Memberikan fasilitas pekerjaan dan 1 juta lapangan pekerjaan. Persiapan kampanye akbar besok gimana? Persiapan selalu siap, selalu latihan. Apalagi temanya tata kota dan lingkungan, insya Allah siap di hari minggu. Ada arahan tertentu nggak buat kampanye akbar besok? Nggak ada, kita hadir aja bergembira dan menyampaikan bahwa pasangan Ridho dengan pengalaman, dengan belusukan dengan warga, kombinasi antara pengalaman dan mendengarkan maunya warga, itu yang akan disampaikan di kampanye akbar. Terakhir, apa? Ya nanti dipaparkan lebih detil mbak, jangan, saya nggak, kalau di kampanye ini, kalau boleh media paham fokusnya itu pada gagasan. Kalau udah nanya ke detil gimana teknisnya, itu nanti aja kalau setelah menang baru dipaparkan gimana teknisnya. Terima kasih ya, harus banget. Ya buka dikit. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati